Ganjar Pranowo menyalurkan program bantuan sosial kepada industri kecil menengah atau IKM total sebesar 905 juta. Bantuan tersebut dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Dari total anggaran tersebut, ada sebanyak 1.810 IKM penerima di Jawa Tengah. Dan 65 IKM diantaranya berada di Kabupaten Klaten. Masing-masing IKM mendapat bantuan 500 ribu berupa bahan baku produksi. Ditambahkan, Roti Yana Bakery tersebut menjadi salah satu penerima bantuan sosial kali ini. Sebab, meski terdampak pandemi COVID-19, IKM tersebut masih bisa survive. Ganjar melanjutkan, IKM yang saat ini masih berupaya bangkit perlu dilakukan pendampingan, pembinaan, serta bantuan modal. Maka diharapkan dapat mengambil permodalan di bank dengan bunga rendah. Di Klaten ada fasilitas kredit dari Bank Klaten dengan subsidi bunga. Untuk pelaku IKM bunganya 2% saja. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.